Hai bro kita ketemu lagi di channel tutorial tapi sebelum lanjut ke video alangkah baiknya kita berteman dulu dengan like dan subscribe nya jika kalian ingin menjadi yang pertama mendapat notifikasi silahkan bunyikan loncengnya ini saya akan menampilkan JTV yang hilang ya atau tidak ada channelnya hilang seperti itu coba di channel JTV untuk MP2 kali ini ada di receiver saya metric ya MP2 ya kita ke menu kemudian kita ke pengaturan program kita ke tambah saluran Oke masuk di palapa ya kemudian kita masukkan untuk frekuensinya kosong 3 8 8 1 1 ya untuk simbol ratenya 2 9 9 9 kosong kosong dan untuk polaritasnya kita ganti dengan horizontal Hai nah seperti ini ya kemudian kita oke di semua nah otomatis akan mencari sendiri dan untuk channelnya berada di paling belakang coba kita lihat dulu ya di paling belakang coba di nomor nomor belakang nomor belakang gimana disini nih ya Nah kemudian sudah tampil JTV Surabaya ada di channel paling belakang paling belakang sendiri ini caranya untuk menampilkan kembali channel JTV Anda yang hilang ya yang belum terprogram dan untuk menambah channel iNews disini karena iNews TV juga hilang coba saya lihat yang channel aslinya disini ini ya iNews ya selamat menambahkan kembali kita tekan menu pengaturan program kemudian tambah saluran kita masukkan frekuensinya 383 8 0 9 0 9 kemudian tambah saluran kita masukkan frekuensinya 383 8 0 9 0 9 tetap vertikal kemudian kita oke di semua ini ya kita klik oke di semua kemudian kita lihat channelnya ada di bagian belakang sendiri di bawahnya JTV tadi ya nah seperti itu akhirnya sudah bisa kita lihat kembali itu tadi satu tutorial cara mencari channel JTV dan iNews TV jangan lupa untuk Like dan subscribe nya Bro